Pemisah kebakaran melanda sebuah rumah yang dijadikan tempat penyimpanan suku cadang motor bekas di Cengkareng, Jakarta Barat. Isiden yang terjadi di kawasan permukiman pada tersebut membuat warga panik karena khawatir api merembet ke rumah mereka. Terbakarnya rumah di Jalan Ganggung, Cengkareng, Jakarta Barat ini membuat warga sekitar panik. Melihat kumpulan asap yang tebal, sejumlah warga pun berhamburan keluar rumah. Bukan tanpa alasan, pasalnya rumah yang dijadikan tempat penyimpanan suku cadang motor bekas ini berada di kawasan permukiman padat. Petugas madang kebakaran yang tiba di lokasi dibantu warga berjibaku berupaya memadamkan api. Beruntung saat kejadian rumah dalam keadaan kosong karena pemilik tidak tinggal di rumah ini. Menurut penuturan seorang warga, sebelum terbakar sempat terdengar ledakan cukup keras yang diduga dari gerum oli yang berada di dalam rumah. Kebakaran berhasil dibadamkan satu jam kemudian setelah 16 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran rumah ini karena masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Dari Jakarta, Mipta Ulgani, Ainews, Maporkan.